Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman angkat bicara setelah tidak hadir dalam rapat dengan Komisi 1 DPR. Dalam rapat itu, seharusnya Kasat Dudung mendampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, bahasan dalam rapat bersama DPR biasanya tidak fokus pada topik yang dijadwalkan. Kemudian Dudung juga menjawab terkait hubungannya dengan Panglima Andika. Dudung mengaku hubungannya dengan Panglima Andika baik-baik saja. Bahkan ketidakhadirannya ke DPR untuk menjalankan perintah Andika. Diketahui, anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon melepar isu tidak harmonisnya hubungan Panglima dan Kasat. Dalam beberapa kali kesempatan, KT Effendi, jika ada Panglima, Kasat tidak hadir, begitu sebaliknya. Terima kasih telah menonton!